Gaurete apaan tuh? Gaurete itu berasal dari bahasa latin yang artinya bersuka citalah. Terus bersuka cita karena apa? Kita harus senantiasa bersuka cita menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang sudah semakin dekat. Gitu Chris. Hari ini ngapain ya? Kemal atau belanja? Atau kemol? Belanja juga menarik sih. Gue searching dulu deh. Hey Chris. Hi guys. Eh? Minggu ini lo ada sibuk gak? Kesibukan gak? Enggak sih. Hari ini pengen kemol sih atau belanja mungkin. Tapi lagi bingung mau kemana. Gimana kalau minggu ini ikut gue ke gereja? Ke gereja? Ngapain ke gereja? Mendingan mau kemol gak sih? Guys, jangan kayak Chris ya. Untuk minggu ini merupakan Minggu Gaurete atau Minggu ketiga Mas Adven. Minggu Gaurete apaan tuh? Gaurete itu berasal dari bahasa latin yang artinya bersuka citalah. Terus bersuka cita karena apa? Kita harus senantiasa bersuka cita menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang sudah semakin dekat. Gitu Chris. Oh, eh bentar-bentar. Setahu aku, Minggu Advent persiapan kedatangan Tuhan itu ada empat kan ya? Kenapa Minggu Gaurete di Minggu ketiga? Karena di Minggu ketiga itu kita sudah semakin dekat dengan masa Natal. Maka dari itu kita harus semakin bersiap-siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus karena fokusnya adalah Tuhan semakin dekat. Jadi teman-teman, di Minggu ketiga itu atau Minggu Gaurete, kita warna liturginya adalah warna pink yang menandakan bahwa masa itu adalah masa yang ringan dan juga riang. Oh, oke deh. Pengen ke gereja sih jadinya ya? Iya kan, ke gereja aja yuk makanya. Aduh, yaudah deh gue ke gereja buat Natal tahun ini. Oke, boleh. Cuman gak cuma Natal tahun ini aja yang harus ke gereja. Natal-Tatal selanjutnya juga harus ke gereja. Karena kita harus senantiasa mempersiapkan hati kita dan batin kita untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang sudah semakin dekat. Gitu please. Tapi mau juga menarik sih. Ya tapi, yaudah deh ke gereja. Ayo, kuatkan teka ke gereja ya. Bisa, gereja ya. Iya. Jangan Natal tahun ini aja tapi juga Natal tahun depan juga. Oke, siap. Yaudah, bentar gue coba ke rumah dulu, gue mandi, gue siap-siap ke gereja. Oke, see you, bye-bye.